Oke langsung aja, disini aku ada 200 gram dada ayam yang sudah dicuci bersih, lalu ini aku potong-potong memanjang, lalu diberi perasan jeruk nipis Tambahkan garam, lalu tambahkan juga lada hitam Kalau kalian mau pakai lada putih juga boleh, dan ini aku tambahkan jahe bubuk setengah sendok teh Dan juga ini seperempat sendok teh jintan bubuk, lalu oregano secukupnya, dan ini bubuk bawang atau onion powder Selanjutnya, disini aku ada setengah sendok teh bawang putih bubuk, lalu satu setengah sendok teh paprika bubuk Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan minyak olive oil, lalu setelah ini aduk hingga semua bumbunya tercampur rata Jika sudah, kita akan marinasi, bisa kita diamkan selama kurang lebih 1 jam Dan untuk bumbunya, disini cukup simple, aku hanya pakai seperempat bawang bombay Lalu ini akan kita tumis menggunakan 2 sendok makan minyak Kita tumis bawang bombaynya sampai layu, atau boleh juga sampai warnanya ke coklatan Jadi ini cukup gampang ya, nggak perlu repot Kalau sudah bawang bombaynya layu, kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi Ini akan kita tumis sampai ayamnya matang Disini tidak perlu menambahkan air, karena nanti air dari ayamnya itu akan keluar Lalu kita akan tambahkan seperempat sendok teh garam Oh iya, untuk memasak ayam ini, nggak perlu terlalu lama, jadi cukup sekitar 5-6 menit Kenapa? Supaya tekstur ayamnya itu masih juicy dan lembut Jadi, chicken fajitas ini cocok digunakan untuk topping pizza Atau kalian mau buat chicken quesadilla dan juga chicken wrap Dan untuk yang lainnya, kalian bisa tambahkan paprika merah, kuning, hijau Disesuaikan dengan selera masing-masing Oke, aku ucapkan terima kasih sudah menonton dan happy cooking!